Bongkar misteri. Ternyata ada tiga barier yang bergerak di jalan tol. Peristiwa tersebut terjadi di KM 62-67 Tol Pandaan Malang. Kejadian ini, sampai sekarang masih viral di media sosial. Dari beberapa komentar, ada netizen yang mencoba mencari penjelasan secara rasional. Namun ada pula yang langsung menuding barier tersebut bergerak hingga ke tengah jalan tol lantaran. Ulah makhluk halus dan faktor mistis lainnya. Dalam video tersebut, banyak info di medsos yang menyebutkan, ada dua barier yang bergerak. Kalau kita cermati dan lebih fokus, ada satu lagi barier yang bergerak, yaitu barier nomor dua. Mari kita lihat video yang saat ini viral di medsos. Dan perhatikan baik-baik, benda apa saja yang bergerak kecuali mobil ya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah kamu sudah perhatikan? Atau video ini terlalu cepat? Sehingga mata kita tidak fokus, untuk melihat satu persatu. Barier nomor berapa yang lebih dahulu bergerak, dengan jeda waktu hanya dalam sekian detik. Baiklah, perhatikan baik-baik, akan kita putar ulang video ini dengan slow motion. Terima kasih. 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 Jika video gerakan barier nomor 1 ini dipercepat maju dan mundur, maka akan terlihat gerakannya seperti membuka pintu, karena titik beratnya bertumpu pada sisi kanan barier. Mari kita simak. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup, apa itu barier atau water barrier. Water barrier merupakan salah satu jenis pembatas jalan berwarna oranye yang dilengkapi pemantul cahaya. Water barrier dipasang di median jalan raya. Untuk mencegah pemakai jalan raya, memasuki jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Dapat juga digunakan untuk membagi ruas perlintasan alternatif dengan jalan utama. Mencegah kendaraan masuk dari kedua sisi. Melindungi pekerja yang sedang melakukan pekerjaan perawatan jalan. Hingga membantu meredam benturan ketika kecelakaan terjadi. Normalnya water barrier terbuat dari bahan plastik HDPE. Yang tahan terhadap bahan kimia dan kuat menghadapi temperatur tinggi mencapai 120 derajat Celcius. Volume ukuran dari pembatas jalan ini minimal 500 liter. Bila diukur, panjangnya mencapai 120 cm, tinggi minimal 80 cm dan bobot maksimal 16 kg. Sifat alami water barrier yang dapat diisi dengan air. Tidak mudah terguling maupun tidak mudah tergeser oleh sapuan angin normal. Dalam kasus tertentu, jenis pembatas jalan ini dapat dikosongkan dari pengisian air tetapi harus diikat. Agar tidak bergerak terkena terjangan angin. Demikianlah. Terima kasih. Mohon dukung channel GANAMFX. Tunggu habar info dan hiburan menarik lainnya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.